Intro Kabar yang kurang menyenangkan kini datang menghampiri keluarga kecil Jessica Iskandar dan Vincent Verhag. Diketahui sebelumnya jika sang anak L. Barak Alexander telah terpapar virus COVID-19. Kini giliran jedar yang tengah hamil harus merasakan ganasnya virus yang saat ini sedang merajalela itu. Harus menerima kenyataan pahit setelah dua orang tersayangnya harus menjalani perawatan. Vincent Verhag pun lewat akun Instagramnya membagikan sebuah momen di mana sang istri dan sang anak sedang terbaring lemah setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Lantas seperti apa momen Jessica Iskandar dan L. Barak yang harus jalani perawatan dalam satu ruangan yang sama? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini menonton! Terima kasih telah 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 menonton! aku masih ambil dari itu juga ya oke oke aku ambil lagi nanti gak sabar apa aja tidak pun seperti itu kronologinya tuh awalnya waktu itu si Ejas duluan tuh yang demam ya mbak jadi Ejas demam terus begitu aku feeling udah gak enak aku bilang langsung hari itu juga udah deh PCR aja aku bilang kayak gitu kan akhirnya PCR Sony antigen sama ada pengasuh anakku juga yang ikut bantu ngasih itu aku suruh antigen juga nah akhirnya periksa hasil antigennya Sony sama pengasuhnya itu negatif nah hasil Ejas itu kan gak langsung bisa ya kalau PCR kan karena itu saat itu PCRnya cukup sore jadinya hasilnya paginya nah terus setelah itu besok paginya kayak dapet hasil si Ejas itu positif wah itu aku udah gak karuan banget udah gak bisa mikir kalau inget kejadian dulu tuh kayak ya bener-bener gak bisa ngomong lah mbak kayak udah lemes banget campur aduk sedih cuma bisa nangis doang bingung karena anakku kan kecil masih umur tiga tahun setengah terus tiba-tiba begitu sedangkan ibunya ada bayi yang lagi aku urus gitu kan gimana nih gitu kayak orang serba bingung udah akhirnya setelah itu besoknya itu tiba-tiba yang demam pas mbak pagi-pagi tuh loh aku udah langsung aku kebawah kan karena saat itu yang sakit Ejas jadi abis si bayinya jadi bayi bobo aku lagi ngurusin pas kebawah nah biasanya tuh pagi-pagi aku suka tuh kan ingetin dia minum vitamin kan minum vitamin apa minum vitamin dulu ya terus tiba-tiba pas aku pegang badannya lah kok panas terus abang namanya anak kecil enggak kok mam abang enggak panas ini panas pas akhirnya aku ambil termometer itu langsung aku cek sejujurnya 39 disitu aku udah wah ini ada yang enggak beres nih karena aku satu-satu gitu kan langsung hari itu juga besoknya tuh langsung seluruh rumah aku PCR termasuk aku dan bayiku nah udah akhirnya setelah PCR itu hasilnya malemnya tuh keluar mbak dan seluruh rumah positif cuma aku doang sama bayi aku aja yang masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala itu bener-bener Allah lindungin banget sih karena kan satu rumah ya kita semua kontak gitu loh itu begitu hasil aku negatif Sony tuh kayak mungkin gak mau pusing dia kayak takut banget anaknya sama anaknya yang baik sama aku ikut kena juga langsung aku dilariin lah ke rumah kakaknya sekarang aku lagi di keadaannya lagi di rumah Kak Elma nah terus Sony sendiri itu begitu hari ke-2 dan ke-3 itu dia langsung ke jalannya berat tuh hari ke-2 dia merasa demam tinggi banget badannya itu merasa dingin tapi badannya panas jadi yang dirasainnya tuh dingin tapi badannya panas nah terus di hari ke-2 eh ke-3 dia tenggorokannya kayak berasa kebakar gak bisa nelen nelen tuh sakit banget sampai ya Allah tolong-tolong sakit banget sampai kayak gitu dan akhirnya sampai dia gak kuat telekonsul ke dokter tebus obat setelah minum obat antivirus dan lain-lainnya setelah 3 hari itu mulailah mulai ada perbaikan di dalam kondisinya Sony tapi keadaan yang dia kena tuh berat banget dia sampai katanya kayak tulangnya tuh kayak lepas banget